Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal 18. Pada waktu itu, para murid datang kepada Yesus Seraya berkata, Siapakah kelak yang terbesar dalam kerajaan surga? Dan Seraya memanggil seorang anak kecil, Yesus memberdirikannya di tengah-tengah mereka, dan berkata, Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, Jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil ini, Kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, siapa saja yang merendahkan dirinya seperti anak kecil ini, Dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan siapa yang sekiranya dapat menerima anak kecil seperti yang satu ini atas namaku? Ia menerima aku. Namun, siapa yang membuat tersandung seorang dari mereka yang kecil yang percaya kepadaku ini, Lebih baiklah baginya bahwa sebuah batu kilangan keledai Digantungkan pada lehernya, dan dia ditenggelamkan ke dasar laut. Celaka bagi dunia karena sandungan-sandungan itu. Sebab, memang perlu sandungan-sandungan itu muncul, Tetapi celakalah bagi orang yang olehnya sandungan itu muncul. Dan apabila tanganmu atau kakimu menjerumuskan engkau, Potonglah itu, dan buanglah daripadamu. Baiklah bagimu masuk ke dalam kehidupan dengan buntung atau timpang, Daripada mempunyai dua tangan atau dua kaki, dicampakkan ke dalam api yang kekal. Dan jika matamu menjerumuskan engkau, Cungkilah dia dan buanglah daripadamu. Baiklah bagimu masuk ke dalam kehidupan dengan satu mata, Daripada mempunyai dua mata, dicampakkan ke dalam neraka api. Waspadalah, janganlah merendahkan seorang dari mereka yang kecil ini, Karena aku berkata kepadamu, Bahwa malaikat-malaikat mereka di surga, Senantiasa memandang wajah bapakku yang di surga, Sebab, anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimanakah hal ini agaknya menurutmu? Jika ada seratus ekor domba pada seseorang, Dan seekor dari antaranya tersesat, Tidakkah dengan meninggalkan yang 99 di atas gunung, Dia terus berjalan mencari yang tersesat? Dan jika dia berhasil untuk menemukannya, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Bahwa dia bersuka cita atasnya lebih, Daripada atas yang 99 yang tidak tersesat. Demikian, tidaklah menjadi kehendak di hadapan bapamu yang di surga, Bahwa seorang dari mereka yang kecil ini akan binasa. Dan apabila saudaramu berdosa terhadap engkau, Pergi dan tempelaklah dia antara engkau dan dia saja. Jika dia mendengarkanmu, Engkau telah mendapatkan saudaramu. Namun, jika dia tidak mendengarkan, Bawalah bersamamu seorang atau dua orang lagi, Sehingga atas mulut dua atau tiga orang saksi, Setiap perkataan dapat diteguhkan. Dan jika dia mengabaikan mereka, Katakanlah kepada jemaat. Dan jika dia juga mengabaikan jemaat, Biarlah dia menjadi seperti bangsa-bangsa lain Dan pemungut cukai bagimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Apa saja yang kamu ikat di bumi, Akan diikat di surga. Dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi, Akan dilepaskan di surga. Lagi aku berkata kepadamu, Bahwa jika dua orang dari kamu sepakat di bumi mengenai setiap perkara, Apa saja yang mereka minta, Akan terjadi pada mereka dari bapakku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang dikumpulkan ke dalam namaku, Di sana aku hadir di tengah-tengah mereka. Kemudian seraya datang kepadanya, Petrus berkata, Tuhan, berapa sering saudaraku berdosa terhadap aku dan aku mengampuninya? Sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, Aku tidak berkata kepadamu sampai tujuh kali, Melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh. Sebab itu, Kerajaan surga diumpamakan dengan seorang raja yang hendak membuat perhitungan perkara dengan para hambanya. Dan ketika dia mulai membuat perhitungan, Dibawalah kepadanya seorang penghutang sepuluh ribu talenta. Dan karena dia tidak mampu membayar, Raja memeritahkan agar dia dan istrinya dan anak-anak serta segala sesuatu Sebanyak yang ia miliki dijual dan pembayaran dilakukan. Kemudian dengan tersungkur, Hamba itu menyembah kepadanya seraya mengatakan, Tuhan, bersabarlah terhadap aku dan aku akan membayar semuanya kepadamu. Dan raja hamba itu dengan digerakan oleh belas kasihan, Dia membebaskannya dan mengampunkan hutang itu kepadanya. Namun ketika keluar, Hamba itu menemui seorang dari para sesama hamba yang berhutang kepadanya seratus dinar. Dan seraya menangkap, Ia mencekiknya sambil berkata, Bayarlah kepadaku apa yang engkau pinjam. Lalu dengan tersungkur di kakinya, Sesama hamba itu memohon kepadanya seraya mengatakan, Bersabarlah terhadap aku dan aku akan membayar semuanya kepadamu. Namun dia tidak mau. Sebaliknya, Dia pergi menjebloskannya ke dalam penjara Sampai dia dapat membayar kembali apa yang dipinjamnya. Dan setelah melihat apa yang terjadi, Para sesama hamba itu menjadi sangat sedih. Dan dengan berdatangan, Mereka melaporkan kepada tuannya segala hal yang telah terjadi. Kemudian, Setelah memanggilnya, Raja berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, Aku telah mengampunkan kepadamu seluruh hutang itu karena engkau mendesak aku. Bukankah seharusnya engkau juga memberi sesamamu hamba kemurahan? Seperti aku juga telah memberi engkau kemurahan. Dan dengan marah, Tuannya itu menyerahkan dia kepada para al-gojo Sampai dia dapat membayar kembali semua apa yang dipinjamkan kepadanya. Demikian juga bapakku yang surgawi akan melakukannya kepadamu. Manakala kamu masing-masing dari hatimu tidak dapat mengampunkan kepada saudaranya. Kesalahan, kesalahan mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.